Halo guys ya untuk video kali ini saya coba RTA dengan selalu pik Vanessa di pik pertama ya ini sebenarnya saya ada mungkin sedikit buat kesalahan waktu mengajurkan orang-orang untuk pilihan NB5 berdasarkan review cepat itu kan ternyata Vanessa memang sudah dibuff yang saya tidak sadari tapi kita lihat aja seperti apa betelnya yuk kita coba oke kita dapat pik pertama tentu saja selalu Vanessa ini Vanessa masih yang semi-semi demik ya masih HP 30.000 total attack ada total seribu doang ya total speednya cuman hanya 200 memang tidak niat untuk ngejar speed tinggi-tinggi tidak untuk adu speed sama orang akurasi cuma 17 tidak terlalu keren untuk diharap-harap untuk defense break sekali ke musuh ya tapi mana tahu dapat aja mana tahu gitu loh yuk ini apa ini Aduh main cepat pula dia cepat kita bisa sih main lambat sengaja tahu secepat bisa juga gitu loh eh ini deh yang main aman aja kita main pelan aja kita main saya berpotensi saya pengennya ini baru yang berpotensi untuk diperlambat dengan nah kan ngeselin ngeselin ini mana ngeselin pasang main ginian kita oke pasang kita lambatin deh dia kita perlambat dia pasti Leo di band Oh belum tentu guys belum tentu Leo di band karena dia juga yang berpotensi lambat semua selain masa doa yang kenceng sisanya dia udah nggak takut lambat jadi Vanessa ini sebenarnya kalau untuk posisi sekarang saya lihat sih ya sah-sah saja pakai pakai bisa aja bisa pakai gitu cuma mungkin uh main lambat dari kasih healer gua oke oke kita jalan duluan siapa yang ini ya ini 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 coba kalau untuk Vanessa sekarang sih agak lebih baik memang agak lebih baik bisa dipakai bisa diandalkan lebih bisa diandalkan daripada sebelumnya lah sekarang jadi lebih ada ancaman orang jadi agak-agak takut dengan Vanessa kalau sebelumnya bisa diabaikan dia paling revive kalau orang-orang yang siap dengan dan revive siap dengan maksudnya tidak takut revive gitu kan biasanya nggak takut Vanessa sekarang jadi inceren kesakitan ini ini kita ada ada potensi menang nih guys Aduh majang baru dibilang ada potensi menang jalan lagi dia habislah Oh belum ya Manon dan tambahan lagi habis sama Manon juga sama aja pikir ada potensi menang ya kombo Leo sama Verde memang bahaya dia cepat-cepat hilangin Verde kita itulah yang kelemah salah satu kelemahannya Vanessa yang saya benci dari dulu itu orang nggak pala takut sebenarnya kalau revive-revive bisa 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 jalan lagi serang lagi gitu yang ngeselin itu wuuh perkyo ya nggak dapet eh dapet yes orang nggak terlalu takut sama Vanessa itu kayak gitu tuh ada caranya dia untuk ngatasin musuh-musuh yang ngeselin gitu loh revive-revive gitu ngeselin tapi bukan berarti buruk ya bukan berarti buruk tetap lebih baiklah lebih ada ancaman lebih berguna daripada sebelumnya oke seharusnya kita bisa seharusnya kalau nggak dipermainkan sama AI ya seharusnya ada harapan mana tahu ya kita gitu giliran lagi ngerang kemanon ya ngeprok-ngeprok molo gagal damage molo nah itu itu yang ngeselin kayak gitu-gitu yang ngeselin ih ngambil ih ngambil nah ini ngeselin kan kayak gini-gini benci ayo nah apakah lu masih bisa ada harapan lawan Leo yo propio aduh kan bingung gua kan kan ya ayo lagi-lagi-lagi-lagi-lagi pilih apa lu main kenceng main speed lu itu bisa jadi juara speed bisa jadi run despair kita harus siap dengan stunnya panesak selalu dan kita harus siap dengan stunnya ya antinya keluar eh eh damage siapa lagi ya fire kita butuh healer habis ini harus bentes arion dia bakal water semua dua biji keluar tuh kan ngeluarin water lagi kita keluarin kuda bentes arion yeay kuda kita kena ban hahaha ah ngeselin hahaha kuda kita kena ban pasti gak ada healer bodoh lah sama-sama gak ada healer oh kurun dilewatin loh speed lah hah mau apa lu stun ih masuk yeay inilah provoke eh eh ih empuk etna-nya ih etna-nya lembek ih etna-nya makanan loh ngeselin banget kok procvio berpihak sama musuh ya tuh kan jadi kena gua deh udah deh terus 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 iya stun gak jalan hmm capek capek dah stun lagi tuh ih ih ngeselin banget ngeselinnya pake banget 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 benci banget ayo stun semua udah tau saya jalan sama stun deh stun semua biar stun gua gak jalan deh ah gak pernah stun gua oh satu muncul juga stun tapi kira gak pernah nah bisa gak kalau gak kalau gak nyerang pepecuma juga kita nyerang aja lah udah lah bodoh lah eh iya kok nih kok iya 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 dua sekaligus hilang iya ga pernah stun Stun musuh jago Stun kita tak pernah Ayo dong Inilah bedanya Proc nya anak tiri sama anak emas Memang beda ya Ngeselin banget Proc nya anak tiri sama anak emas Beda guys Nih nih despair nih Nah ini despair ya Satu set Kita lihat stunnya berapa biji ya Dispair dua set ya Kita lihat stunnya berapa biji oke Berikutnya Mana lagi ya Ini deh kubu lama Sama ini deh Aduh kita harus ban Leo Udahlah biar aja Low Lenspeed kita Wah agak gawat nih guys Slip dong Ish Slip dong Stun dong Setrip juga Kagada Ish Laksota da pis Gawat 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 Bisa apalah gue ini Kita gak menang guys Kurang ancaman ini Kurang ancaman Gawat Grat Gawat 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 Tuh, akhirnya ada yang setun Ya, Procvio Percuma gue setun juga Penuh lagi tuh musuh Terus tuh dong Gak ada, ngarep lu Gak ada deh kemungkinan menang Dah Abis Gak ada harapan Bye-bye